Kesorotan selanjutnya, sodara, tahun ini toko buku Gramedia dan sekolah murid Merdeka berkolaborasi untuk menaungi 8 sekolah yang didirikan di sejumlah aset properti Gramedia di Indonesia. Nah, kolaborasi ini, sodara, sebagai bentuk dari pemerataan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi masa depan Indonesia. Kini, anak-anak bisa bersekolah di toko buku Gramedia. Inilah kalimat yang cocok untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi yang terjadi antara sekolah murid Merdeka atau SMM bersama dengan Gramedia di lingkup pendidikan. Sedikitnya, ada 8 sekolah yang menjadi awal kolaborasi dari SMM dan Kompas Gramedia Group. Dibuka mulai April 2024 dengan lokasinya yang ada di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Fas General Manager Publishing Gramedia, Noni Mira Timotius, mengatakan bahwa latar belakang terjalannya kerjasama ini didasari atas kesamaan visi kedua lembaga, yang ini mewujudkan pemerataan pendidikan dan pengembangan kompetensi generasi masa depan Indonesia. Kita punya toko buku retail dan punya penerbitan, tapi kita belum ada sekolah. Padahal sekolah ini sebenarnya salah satu sarana untuk meningkatkan literasi anak-anak. Nah, jadi Gramedia itu sejak dulu sebenarnya punya keinginan bagaimana caranya ya, kita bisa juga punya sekolah. Gramedia atau Kompas Gramedia saat ini kan sudah ada Universitas Multimedia Nusantara, sudah ada Politeknik, tapi justru pendidikan dasarnya nih yang kita belum masuk. Nah, makanya Gramedia mencari-cari siapa partner yang tepat, dan ternyata akhirnya ketemu dengan sekolah murid merdeka ini. Lalu ketika kami menjajaki, ternyata ada kesamaan visi, ada kesamaan tujuan, kita sama-sama ingin punya kontribusi buat negara ini, bagaimana kita bisa mencerahkan anak-anak lebih banyak, membuat masyarakat lebih terdidik. Nah, akhirnya dengan kesamaan visi, kesamaan tujuan tadi, ya bergabunglah ini ya, Gramedia dengan sekolah murid merdeka. Sementara itu, pendiri sekolah murid merdeka, Nazila Sihab, mengatakan, pendidikan konteks tua sangat relevan untuk anak-anak generasi saat ini. Menurutnya, belajar di tokoh Buku Gramedia menaruh pesan bahwa literasi itu adalah fondasi untuk mewujudkan kompetensi masa depan. Selalu melihat bahwa sarana-prasarana sekolah itu sebenarnya bukan cuma sekedar gedungnya atau luas ruangannya dan fasilitasnya, tapi menggambarkan filosofi sekolahnya gitu ya, menggambarkan kurikulumnya yang ya juga tangible gitu, mengirimkan pesan-pesan yang penting buat murid-murid, buat orang tua, buat seluruh komunitasnya. Jadi, ada di tokoh Buku Gramedia, itu jelas secara eksplis menunjukkan pentingnya literasi, pentingnya kegemaran membaca gitu ya, pentingnya rasa penasaran tentang ilmu pengetahuan, values-values yang memang ingin kita sampaikan secara eksplisit buat murid-murid di SMM dan juga tentu ingin kita sebarkan ke sebanyak mungkin peran di ekosistem pendidikan kita. Sekolah Murid Merdeka merupakan sekolah inovatif yang berfokus pada metode belajar blended learning yang mengkombinasikan praktik pendidikan konvensional atau offline dengan pendidikan berbasis digital yang saat ini tersebar di 42 lokasi di seluruh Indonesia. Diharapkan, kolaborasi SMM dengan Gramedia ini akan memberikan pendidikan kontekstual kepada murid agar proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Upaya meningkatkan literasi masyarakat pun semakin tergerak.